Kader Banser di Tasik Malaya diduga dikeroyok oleh preman yang tengah mengkonsumsi minuman keras di kampung Teja Kalapa, Desa Sukamukti, kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasik Malaya seminggu lalu. Aksi pengeroyokan tersebut saat korban inisial DF bersama temannya inisial BUR. Keduanya selesai mengikuti rapat pembentukan BPD di kampungnya. Korban bersama temannya itu bertemu dengan terduga pelaku yang bernama Oyo alias AN dan teman-temannya. Seketika BUR langsung dikeroyok oleh pelaku dan teman-temannya, anggota Banser yakni DF berusaha untuk melerai pengeroyokan terhadap BUR. Namun DF malah menjadi sasaran para pelaku juga, sehingga menyebabkan luka-luka di bagian kepala, leher, dan kaki hingga menyebabkan luka cukup berat. Ketua GP Ansor Kabupaten Tasik Malaya Fahmi Siddiq mengatakan meminta kepolisian untuk segera melakukan penahanan terhadap para pelaku. Beruntut keadilan dalam proses hukum, karena ini sudah satu minggu, badar kita dikeroyok oleh treman yang terpengaruh miras, dan sampai hari ini pelaku belum ditangkap dan belum diproses hukum. Kami hari ini menuntut keadilan ke Kapolistan Tasik Malaya. Saat kejadian memang lagi ngapain para anggota Banser ini Pak? Para anggota Banser sebagai warga biasa, sudah mengikuti busawarah di kebunduhan atau kampung, jadi itu terjadi bentrokan karena pelaku terpengaruh miras dan arogat. Ia mengaku akan terus aksi di halaman Mako Polores Tasik Malaya Kota, hingga ada komitmen dari kepolisian untuk mengamankan pelaku yang saat ini masih berkeliaran. Hal ini guna adanya perwujudan keadilan hukum bagi korban yang merupakan kadernya. Sementara itu Kapolores Tasik Malaya Kota AKBP Joko Sulistiono, yang langsung menemui masa aksi mengaku pihaknya akan berkomitmen melakukan proses hukum secara profesional. Jadi pada hari ini kita menerima kelompok masyarakat dan pertutupan di mana ada salah satu yang menjadi pekorban pindah-pindahnya. Tapi dia jadi Kapolores Tasik Malaya berkomitmen dalam proses penegakan hukum akan dikatakan secara profesionalisme. Dan saat ini kita sedang melangkapi ala bukti, hasil terbukti akan kita tinggalkan penyidikan dan proses penegakan. Mereka menuntut segera ditangkap itu gimana ditahan Pak? Tentunya akan kita lanjut ya bahwa itu merupakan wujud dari masyarakat yang merasa keadilan dan kita juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tersebut. Sekarang masih tahap apa Pak? Untuk saat ini kita dalam pemeriksaan sakit-saksit. Belum jadi tersangai Pak ya? Tentunya dalam penetapan tersangka ada sistem dan mekanisme yang harus kita lakukan. Oke siap. Apip, harapan rakyat Tasik Malaya.